Intro Hai sahabat Nova Kami dari film Ratu Ilmu Hitam Saya Hana Al Rashid berperan sebagai Nadia Aku Zara Jacket Reportage berperan sebagai Dina Dan sekarang kita akan jawab beberapa perpanyaan Seputar film Ratu Ilmu Hitam Mau jawab? Film ini bercerita tentang Tiga teman, tiga lelaki Yang sempat dibesarkan di sebuah panti asuhan Dan suatu hari saat mereka sudah dewasa Dan punya keluarga masing-masing Mereka pulang ke panti asuhan tersebut Karena penjaga pantinya Yang dulu bersarin mereka jatuh sakit Jadi kami sebagai keluarga yang menemani Papa Aryo Bayu Ikut bersana dan pas nyampe sana Entah kenapa diteror abis Entah Ya Harus cari jalan keluar dari situasi meneror itu Kamu sebagai? Aku sebagai Dina Jadi Dina itu anak dari Mama Hana dan Papa Aryo Bayu Dia itu anak kedua dari tiga bersaudara Ada kakakku Aryirham Adikaku Muzaki Karakternya Dina itu sebenarnya kayak anak remaja biasa Yang lagi masa-masa yang puber Jadi masih centil-centilnya Tapi kadang dia tuh cuek juga Dan harus dapat masalah yang tiba-tiba gitu Jadi spesial banget Sebenarnya keluarga kita harmonis banget ya We're very happily family Harmonis banget Dan saat nyampe di tempat yang tidak familiar itu Dan di teror ya itu adalah tes untuk keluarga kami Cara menghadapi masalah itu And how to survive ya Tentu bukan karena Om Joko Anwar doang Salah satunya mungkin karena Om Joko Anwar penulisnya Dan kolaborasi dengan Om Kimo Yang udah dua-duanya legend lah di Indonesia Terus Karena ceritanya juga menarik Ceritanya itu jadi dari sinopsis itu Sudah terlihat rapi Dan apa ya Beda gitu dengan film horor lainnya Karena ini lebih tentang teror Dan bener-bener fokus sama satu tujuan gitu Nah kamu ini kan pertama kali main film horor Jadi itu ya alasannya Dan awalnya juga tetep ada Tetep ada screen test dulu waktu itu Dan semua orangnya juga dilihat case-nya Wah keren bisa nih Jadi kayak semua kehormatan buat aku bisa Beradu acting sama yang mana Sama yang lain Kalau dari gue sendiri Gue memang ngefans banget sama Ratu Ilmu Hitam yang 81 Yang Susana gitu Suka banget dan Waktu tahu bahwa film ini akan di reboot Langsung kayak Yes, ayu Apalagi tahu Bang Joko yang nulis Terus Kimo yang direct Itu kayak kalau Joko tuh memang sangat kuat di cerita ya Kalau dalam experience gue bekerja sama dia sebelumnya Yang sangat kuat di story Dan karakter-driven vlog gitu Dimarri dengan Kimo Yang sangat terkenal Akan gore-nya Dan dia Visualisasi dia juga cukup khas gitu Jadi kayaknya akan menjadi perpaduan yang Pas banget deh Dan Kalau kerja sama Om Kimo Makanannya pasti enak Jadi aku Iya Peras manan enak nih pasti Kita akan dijaga baik-baik Karena udah pernah kerja sama Kimo Dan memang asik banget orangnya Jadi cukup itu sih sebenernya Iya Kalau yang belakang satunya gue udah nonton beberapa tahun lalu ya Di Subobioskop Indie gitu Dan itu pertama kali gue nonton film horror dari era itu Dan gue impress banget Kayak Walaupun mungkin zaman sekarang efeknya terlihat agak cupu Tapi kayak Wah gila pada zamannya ini keren banget Dan sangat Sangat eksperimental Cara mereka Membuat Binatang Kayak binatangnya Tapi juga kayak Practical effect kayak Selang Dengan lapisan kulit Yang tiba-tiba Explode gitu Itu kayak Itu low banget waktu nontonnya Culp horror banget deh Gitu Jadi Kali ini Karena It's an adaptation Sebenernya Kita memang Kita Jokowi membuat Cerita yang totally berbeda Jadi ini tidak remake Ini adalah reboot Emang ini adalah adaptation Tapi yang sangat jauh dari originalnya Secara cerita Dan secara sudut pandang Kalau yang dulu Susana Yang mengalami kekerasan Nyilmu Sampai santet orang Nah kali ini Kita bikin dari perspektif Para korban Kita yang Gak tau apa-apa Tiba-tiba Nah itu Jadi menariknya Kita bisa mengambil Brand Ratu Ilmu Hitam Tapi Meng-create sesuatu yang Yang baru sih Dan that's quite cool Enggak Kamu nonton duluan juga kan Aku waktu itu sempat lagi Jadi lagi proses reading Itu sempat nonton Film Ratu Ilmu Hitam Yang 81 Tapi versi 20 menitnya Jadi bagian gila Jadi lebih singkat Bagian gila-gilanya Gituin Dan aku kayaknya sepanjang nonton Itu tuh pantas Hehehehe Tapi keren banget kan Tapi emang Keren banget Maksudnya dengan teknologi Yang terbatas Mereka udah bisa bikin Film yang sekeren itu Dan bahkan Populernya bukan di Indonesia doang Jadi kayak Keren banget Keren banget Waduh Kalo buat aku sih Terutama karena ini Film horror pertama Dan ternyata emang harus siap Fisik Harus siap mentalnya Karena Emang apa kan Tekanan di film horror itu Lebih berat Lebih banyak Dan Kalo misalnya udah mulai Tahapan beratnya Akan gitu terus Sampai belakang kan Jadi kayak gimana caranya Pertahanin emosi itu Jadi kayak Sesuatu hal yang Belum pernah aku lakuin Disini tuh Semuanya aku keluarin Di ratu abu hitam Hmm Kalo buat Gue sendiri Karena Karena dia cukup jauh Dari Hana gitu Ehm Dia jauh lebih lembut Daripada gue Dan dia adalah Seorang ibu-ibu Yang punya 3 anak Gitu Very soft spoken Very Sabar Chill Gitu Kalo menghadapi masalah Seperti teror itu juga Ada Beda banget Sama gue Kalo misalnya ada setan Disini gue hajar langsung Kayak gue Kayak agak preman gitu kan Tapi kalo dia Melewati proses yang Sangat berbeda Dan tantangannya itu sih Untuk bener-bener Mengingat Oh tone down Harus tone down banget Jadi Ini sangat berbeda Dengan peran yang gue peramain Sebelumnya sih Dan memang shooting kita Berat banget sebenernya Secara emotional Mentally Physically Sangat berat Tapi untungnya Kita saling menjaga ya Kita kayak tau Misalnya liat di Call shift Hari ini Siapa aja Adegan beratnya Ini nih Jadi Kayak misalnya di Julio Lagi ada adegan berat Pas dia udah ini Udah shooting Pas balik lagi Udah kucet Kayak Gak ada semangat itu Kayak Yeay kamu keren banget tadi Kita saling semangatin Gitu Kalo gak bisa kebawa men Emosinya very dark Bukan bisa merasakan Maksudnya banyak banget Kejadian-kejadian Di lokasi itu Karena Mungkin emang Lokasi Ratu Ilmu Hitam itu Emang dari sana Udah serem Jadi kayak Kita shooting di Cirebon Di sebuah Fabrik Gula ya Iya jadi ada Fabrik Gula dari tahun 1800 gitu 1800 Terus kita di rumah Pemilik Di rumah yang disitu Dan di tengah-tengah hutan gitu Jadi wajar mungkin ada hal seperti itu Apalagi Karena rumahnya tempat Pertama kali dipakai shooting Aku cuman kayak Ngerasa ada yang lewat-lewat Terus kayak mama Ada apa Yang ngeliat orang duplikat Yeay Kita sering ada Kejadian ngeliat orang double Jadi lagi duduk sama tanta Terus Pas kayak ambil makan Ambil makan Tantanya masih disitu Tapi kok tantanya udah disana Terus pas kayak Balik lagi Masih disini Belum ambil makanan Jadi kayak Oke Hal-hal kayak gitulah Atau kamu liat orang-orang lewat Atau yang mati lampu Setiap teriak mati lampu Jadi setiap risik mati lampu Jadi kayak Mungkin terganggu mereka Iya Kamu teriakannya kenceng sih Semuanya Lagi teriak-teriakan Saya merasa untuk Jin pun Mereka pasti terganggu Hehehe 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 Apa Cita tuh apa ya Papa Ario juga masih di Tempat shooting lain Jadi kayak Aduh gimana ya Caranya biar kita tetep Kelihatan kayak keluarga Akhirnya Mama cerita background story-nya Keluarganya Mama sama Papa Kenapa bisa nikah Karena kayak gitu kan Sebenernya kita perlu tahu Kenapa kita bisa ada Eh Hehehe Hehehe Ya memang gitu Karena sebenarnya Cerita film ini cukup Melintasi generasi ya Kita ada linir cerita yang dewasa Linir cerita yang muda Jadi walaupun kita jadi satu keluarga Tidak melulu ketemu gitu Jadi buat gue dan Bayu Merasa sangat penting Untuk kita dulu meng-create Oke kita nikah Kita bikin backstory sendiri Kita nikah muda Jadi mungkin karakter Ari Irham Yang adalah kakak Ngerasain Dia ngerasain Susahnya Waktu kita masih Belum jadi apa-apa gitu Pas sudah ada Zara Sama Muzaki Mungkin Udah lebih enak Udah lebih enak Jadi itu pasti akan membuat Karakter mereka Masing-masing juga Berbeda lah gitu Jadi kita cukup Intense hari itu ya Mendiscuss itu Bener-bener diceritain Dari awal sampai akhir Jadi aku sama Ari juga Pelan-pelan bikin Apa mikirin gimana ya Caranya biar Kira tuh bisa Apa ya Keliatan deket dan begitu Ketemu sama Papa Ari Lalu langsung kayak Eh Jadi terbentuk dengan sendirinya Sebenernya Enak banget bisa kerja sama Tapi karena komunikasi These young actors Yang sebenernya Sangat profesional Sangat talented Dan mau Meresapi segala hal Tidak hanya dari Kami pemain yang lebih tua Tapi juga dari acting coach Terus Marini Dari Om Kimo Bener-bener Situasinya Kita semua saling membagi ya We share a lot disitu Jadi enak lah Banyak Banyak sekali ya Kita disiksa banget lah Semua yang di trailer Semua yang di trailer Yang ada akunya berat Semuanya Hahaha Iya 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 Ya kan Ya yang satu Kalau mama Makanya sudah mulai Gue yang tak terlupakan Ya itu sih Balik lagi ke pertanyaan Soal keluarga tadi Dimana caranya ya Seorang ibu melihat Anaknya disiksa Di depan matanya sendiri Itu kayak Wah itu Misa Walaupun kita baru kenal Di project ini Tapi sebenernya kayak kebawa gitu Kalau kita sebagai manusia Jangankan sebagai ibu deh Sebagai manusia aja Kalau melihat orang disiksa Kita pasti ada yang merasa Apa gitu Dan Itu berat banget sih buat gue Gue ada satu adegan Dimana Memang Gue Berusaha banget Untuk selamatkan orang-orang yang gue sayangi Tapi gue gak bisa Itu Mentally itu Jadi beban sih sebenernya Dan kayak Setelah itu Bisa duduk di pojok Nangis sendiri Kayaknya saking Kebawa lah Itu memang gak enak Makanya betapa pentingnya Kalau udah selesai itu Saling menghibur Gitu Biar gak kebawa Itu kayaknya nangis-nangis ya Gak gampang nangis soalnya Sampai create playlist Teriak-riaknya Oh kamu teriak-teriaknya ya Karena aku jarang banget Teriak ketakutan gitu Bisa teriak main-main doang Teriaknya Tapi ini Harus bener-bener yang kayak Aduh ngerasa tertekan gitu Sedangkan aku Belum pernah ngerasional itu Jadi kayak Emosi-emosinya yang baru gue Sama ini juga Yang susah Kita pake banyak practical effects Tapi kita juga pake CGI kan Untuk memperhalus lagi Terror yang akan dialaminya gitu Kita kadang Harus membayangkan sesuatu Tapi kita gak liat aslinya Hmm Jadi untuk Berimajinasi Jauh Untuk Dan harus disamakan Dengan visi chemo Dengan apa yang kita liat Dengan juga nanti Siapa yang bikin Special effect-nya itu Itu kan It's very difficult sebenernya Jadi itu tantangan ya Kalo main sama CGI Itu cuma liat titik-titik Tertentu Gak ada apa-apa Tapi kita harus bisa bayangin Misalnya ada kelabang Yang kemana gitu Kita harus tau Island gitu kemana Sebesar apa Seheboh apa Apa yang kita liat Itu sangat sulit Oke Semuanya Jangan lupa Nonton film Ratu Ilmu Hitam Tanggal 7 November 2019 Yes Ini akan menjadi film horror yang sangat exciting ya Pokoknya kalo punya stress dalam kehidupan nyata Tinggalkan itu masuk bioskop Bakal fun Bakal lupain masalah-masalah yang ada Teriak sekenceng-kencengnya Yes Dan jangan nonton sendiri Karena kalo kata Shunina cinnamon Peren-perennya disini Kalo nonton sendiri Pulang ya udah sendiri Di bakal kamer langsung Hai sahabat Nova Jangan lupa nonton terus keseruan kita Di mana? Di Youtube channel Nova See you there See you there